Sekarang tambah panjang apa tambah pendek ya? Tambah panjang. Panjang? Saiki kira-kira 90 ano? Iya. 90 cm ya, tak ukur kayak ya. Ayo Ryo. Menang. Menang, ayo menang. Sini-sini aja berdiri. Ayo berdiri, oke. Katak, katak. Kita mulai ya. Aku? 3, 2, 1, yuk berapa, berapa cm nih? Marahin gua. Kok kamu pake? Kamu pake? Jangan, tangan. Stop watch. Stop watch. Oke ya, kita bandingin sama rambut om ya. Ini. Kok kamu pake bahasa Jawa? Ayo. Wis ya? Itu yang pendek. Yang paling panjang yang mana? Ya gak bisa lah, gini aja. Gini aja, taruh aja. Kamu madep, maaf, madep samping. Rambut, nak. Aku? Pegang, pegang. Pegang. Oke. Di sini dong. Kamu rencananya mau sepanjang apa sih? Mau sepanjang apa? Apa? Mau sepanjang apa? Sekarang udah. Tadi dia disumur. Tadi dia disumur. Ini papi. Kenapa sih rambutnya mesti panjang? Karena disuruh atau? Pekerjaan. Pekerjaan? Hmm. Pekerjaan siapa? Untuk dapat muri. Oh, dia dapat muri. Jadi untuk sebuah prestasi yang berbeda ya? Iya, iya. Oke. Nah ternyata, style rambutnya Yaren ini tergantung dari pengapain? Mau ukur. Mau gua daftarin di muri? Pak. Alis teraneh. Sama alisnya. Padahal alisnya sama sama dia. Iya. 100 meter. Hah? Ya udah, 100 meter. Ya, lebih panjang. Jadi ternyata, style rambutnya Yaren ini tergantung mood Mami. Tenti. Tenti. Masa sih? Coba kita lihat. Ketika Mami malas ikat rambut titi. No. Oh, no. Hahaha. Versus ketika Mami rajin ikat rambut titi. Hahaha. 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 Wow. Hah? Emang kalau style rambut yang paling kamu suka kayak gimana? He? Style yang paling kamu suka kayak? Apa ya namanya ini? Eee. 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 Seperti ya, dia gak gerah ya gitu ya, lo punya warung.